Sat narkoba Porlesta Jambi terus melakukan proses hukum kepada pemilik narkoba jenis sabu yang juga seorang oknum PNS guru sekolah dasar negeri 107 kota Jambi yang ditangkap petugas tim terpadu beberapa waktu lalu di sebuah salon karaoke berlokasi di kebun handil kota Jambi. Berkas penyidikan Puri Handayani bersama tiga rekannya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi dan memasuki tahap 1. Gempa tersangka masing-masing bernama Puri Handayani, Misran, Sudarmono, dan Linawati. Jika nanti jaksa menyatakan berkas pelimpahan tahap 1 telah benar, maka akan dilanjutkan dengan persidangan di pengadilan Negeri Jambi. Saat ini Puri Handayani CS masih harus mendekam di sel sat narkoba Porlesta Jambi.